Intro Kerubungi Megawati seusai pertandingan, Mega pembawa sejarah Red Spark. Kayaknya, bintang besar tahta atlet di Korea lebih tinggi daripada artis Korea. Atlet Voli Indonesia, Megawati Hangyestri disambut Bug Idol Kipop setelah menjadi penentu kemenangan saat membela Red Sparks melawan Pink Spiders. Megawati memang dianggap sebagai bintang di klub Red Spark saat ini. Banyak yang terkesan melihat bagaimana warga Korea mengapresiasi Megawati meski bukan berasal dari sana. Mega selalu menjadi pusat perhatian fans Red Spark. Karena menurut para fans di sana, Megatron mampu memberikan warna baru di squad Red Spark musim ini. Selain kemampuannya yang luar biasa, Mega memang terus membawa prestasi bagi Red Spark. Karena di ronde kelima, Red Spark hanya kalah satu kali saja dengan Pink Spider. Namun langsung dibayar lunas pada laga perdana ronde keenam. Jadi tak heran, banyak fans Red Spark yang mengidolakan Mega sebagai bintang utama. Bahkan sekelas anggota grup K-pop Seventeen saja sampai menyempatkan hadir di laga Megawati. Dan di setiap Mega keluar stadion, sudah banyak orang yang menunggu kehadiran Mega. Sekedar meminta foto ataupun tanda tangan Megawati. Meski letih setelah bertanding, namun Megawati dengan suka cita meladeni para fans yang menunggunya dengan sangat ramah. Khas keramahan orang Indonesia. Memang semenjak Mega bermain untuk Red Spark, bola Volley Korea semakin ramai karena pemain Indonesia itu mampu membuat gebrakan dan menunjukkan rivalitas untuk Red Spark dengan mengandaskan tim raksasa, seperti Hill State ataupun Pink Spider. Jadi kita maklumi jika Mega dianggap sebagai bintang di Volley Korea, dan kepopulerannya mampu membuat para idol Korea memperhatikan dirinya. Terima kasih sudah menonton! Semua fans ingin meminta tanda tangan dan foto bersama Megawati. Perlu kalian ketahui, tahta atlet di Korea lebih tinggi daripada artis Korea itu sendiri. Mereka lebih menghormati para atlet, jadi tak heran jika Megawati bisa seterkenal itu. Karena menurut mereka, sangat susah untuk bisa konsisten di bidang olahraga dalam jangka waktu yang sangat lama. Dan hari ini, Daejeon Cheong Kwanjang Red Sparks atau Daejeon Red Sparks akan bertandang ke markas Korea Expressway Corporation High Pass di Gamecheon Indoor Gymnasium, Yeongbuk dalam lanjutan Liga Volley Putri Korea Selatan atau V League pada selasa 27 Februari 2024. Megawati Hang Estri dan kawan-kawan ditargetkan meraih kemenangan dalam laga ini. Secara rekor pertemuan pada musim ini, Red Spark memiliki catatan yang cukup apik atas High Pass. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari 5 pertandingan sebelumnya, Megawati CS menorehkan 3 kemenangan dan 2 kali kalah. Ada pun 3 kali raihan positif diraih saat kedua tim bersua pada ronde ketiga, keempat, dan kelima kompetisi. Sedangkan 2 kekalahan diderita pada ronde pertama dan kedua. Tak hanya itu, Red Spark sekarang juga sedang berada dalam tren positif usai tak terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir di ronde ke-6 Liga Volley Putri Korea Selatan. Berbanding terbalik dengan High Pass yang menderita 2 kekalahan beruntun dari Hill State dan AI Pepper. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, menurut kalian apakah di laga ini Megatron dan Gia akan kembali membenamkan High Pass di ronde ke-6? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!